Jadi, saudaraku sekalian, saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, dan tentu juga adalah bagian dari umat Islam di negara ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang bagaimana penghargaan negara ini terhadap keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia, kemudian juga bagaimana kita harus menjaga eksistensi agama itu. Kalau kita lihat dari segi filosofis berdirinya bangsa ini, tentu jelas di dalam sila pertama, di dalam Pancasila, bicara tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari rujukan bangsa ini, bahwa bangsa ini haruslah orang-orang yang beragama. Kemudian diikuti dengan nilai-nilai konstitusional dalam pasal 29, E1, E2, Undang-Undang Dasar 45, yang antara lain pada prinsipnya bahwa semua orang yang beragama, semua penduduk yang memeluk agama, itu dijamin oleh negara untuk semuanya beribadat menurut agamanya masing-masing. Oleh karena itu, secara filosofi dan konstitusional sudah jelas semangat dari bangsa dan negara ini, maka diberikan rambu-rambu selanjutnya bahwa agama itu tidak boleh dinodai. Maka di dalam pasal 156A, ayat A, kita penuh undang hukum pidana, undang-undang nomor 1 tahun 1946, itu mengatakan bahwa dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Yang bersifat apa? Dalam huruf A-nya mengatakan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianud di Indonesia. Nah, pasal 156A, ayat A, QHP ini juga dikukuhkan di dalam pasal 4, undang-undang nomor 1 PNPS 1965. Jadi jelas, landasan filosofi, landasan konsesional, kemudian landasan undang-undang. Di dalam praktek ketatanegaran kita, memang terjadi beberapa kali penodaan terhadap agama, khususnya mengenai agama Islam. Oleh karena itu, saya langsung pada putusan Mahkamah Agung nomor 1787, K, garis miring PIT 2012, itu jelas mengklasifikasi bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam pasal 156A, huruf A, kita menurut-undang hukum berdana itu, betul-betul merupakan satu penodaan agama. Sehingga hakim sudah yakin bahwa itu memang pasal mengenai penodaan agama. Demikian juga pada kasus lain, putusan pengambilan negeri Jakarta Pusat, nomor 19, 4 Romawi, PIT B 1991, PN Jakarta Pusat tanggal 8 April 1991, juga akhirnya telah menghukum seseorang, kemudian putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung, bahwa sudah terjadi satu tindak pidana penodaan agama, penghinaan terhadap Allah, God-lettering. Nah, dasar inilah yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang pada waktu itu dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Kemudian, penghinaan terhadap agama ini disebut juga dengan blasphemi, yaitu penghinaan yang berakibat pada kehormatan dan nama baik agama, kemudian merugikan pihak-pihak penganut agama itu akibat penodaan yang dilakukan. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang saya sebutkan di atas tadi, itu menyatakan bahwa agama perlu dilindungi. Dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama. Seperti menistakan Tuhan, Nabi, Kitab Suci, kalau putusan mahkamah agung 1787, itu adalah penistaan terhadap simbol agama kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga penistaan terhadap Kitab Suci. Itu juga dalam perkara yang saya sebutkan nomor 19 tadi. Begitu juga kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat, itu juga kualifikasinya sama dengan penistaan terhadap Kitab Suci. Ini jelas ya. Nah, meskipun ditujukan kepada kesucian agama, tetapi agama kan tidak bisa bicara, kecuali dogmanya. Maka sebenarnya pasal ini juga sekaligus melindungi para penganut agama itu sendiri. Nah, kemudian Makamah Konstitusi ini sendiri ya, di dalam putusannya nomor 140 PU 7 Romayu 2009 itu antara lain telah berpendirian. Ya, di dalam putusannya berpendirian bahwa dari sudut pandangan hak asasi manusia, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan ansih, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. Sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak zasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran, sekali lagi, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak boleh melukai kebebasan beragama orang lain. Ini putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib dipatuhi. Nah, disinilah negara akan mengwujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. The best life possible. Dan undang-undang pencegahan peran dan agama ini tidak sedikitpun mematikan kemajbukan agama yang ada di Indonesia. Karena semua pengendut agama mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Nah, ada pun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut, itu hanyalah pengakuan secara faktual dan sisiologis keberadaan agama yang ada di Indonesia. Kemudian, tafsir, bicara tentang masalah tafsir terhadap suatu agama. Mahkamah Konstitusi menyatakan, tafsir itu dapat memberikan keyakinan terhadap suatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah pada kebenaran. Maupun tafsir itu juga berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Apalagi agama, satu agama ditafsirkan oleh orang yang bukan berasal dari agama itu. Tidak boleh masuk dalam ranah agama orang lain. Karena penafsiran atas keyakinan ajaran agama itu merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum. Jadi bukan eksternum. Namun penafsiran tersebut haruslah juga meskipun dia bersifat internum, dia haruslah berkesesuai dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing. Jadi orang yang beragama itu sendiri pun juga tidak bisa menafsirkan secara bebas. Harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agamanya dengan metodologi yang ada di dalam agama itu masing-masing. Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak. Nah, tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh pengenut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan pasti akan menimbulkan reaksi yang akan mengancam keamanan dan ketergitiban umum. Apalagi itu dikemukakan di muka umum. Nah, untuk itu saudara sekalian sebangsaran setanah air ya apabila memang terjadi satu penodaan satu agama oleh seseorang baik internal agama itu maupun juga eksternal maka konstitusi kita undang-undang dasar kita telah memberikan tempat yang amat sangat terhormat kepada kepolusian negara Republik Indonesia sebagaimana di dalam pasal 30 ayat 4 undang-undang dasar 45 menyatakan bahwa kepolusian negara Republik Indonesia sebagai alat negara saya sebagai salah seorang pelaku sejarah di negara ini yang ikut memasukkan kalimat ke kepolusian negara Indonesia sebagai alat negara ke dalam undang-undang dasar 1945 karena saya adalah badan pekerja MPR yang ikut mengubah undang-undang dasar ini untuk apa polisi yaitu menjaga keamanan dan keterdiban keterdiban masyarakat dengan 4 tugas kepolusian yang pertama melindungi jadi semua masyarakat Indonesia ini mesti harus dilindungi yang melindungi siapa kepolusian negara Republik Indonesia termasuk melindungi hak-hak warga negara satu penganut agama apabila agamanya dinudahi oleh seseorang jadi kewajiban polisi untuk melindungi itu kemudian mengayomi dimana kepolusian negara Indonesia berada pada posisi sentral berada pada posisi seluruh lapisan masyarakat karena dia bersifat mengayomi kemudian melayani masyarakat melayani masyarakat disini juga termasuk di dalamnya adalah menerima laporan-laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolusian negara Republik Indonesia itu namanya melayani masyarakat dan terakhir adalah menegakkan hukum menegakkan hukum itu adalah bagian dari proses melindungi maha yomi dan melayani masyarakat endingnya adalah menegakkan hukum menegakkan hukum itu adalah dengan melanjutkan menuruskan laporan masyarakat yang berkenaan dengan termasuk diantaranya adalah yang berkona dengan pendodaan agama seperti yang kita saksikan pada hari ini oleh karena itu saya sebagai pribadi saya katakan bukan sebagai hakim konstitusi bukan sebagai mantan menteri tapi sebagai pribadi bukan sebagai mantan anggota DPR saya ingin mengajak pertama kepada kita semua memang harus menyerahkan proses hukum ini kepada Kepulisian Negara Republik Indonesia yang kedua saya juga menghimbau Kepulisian Negara Republik Indonesia memberikan perkembangan memberitahukan perkembangan perkembangan penyidikan apakah penyelidikan maupun penyidikan kepada masyarakat yang telah melapor sehingga masyarakat mengetahui sampai sejauh mana laporan kami kepercayaan kami harapan kami kepada Kepulisian Negara Republik Indonesia memang Polisi tidak dalam kapasitas menyatakan orang harus dihukum atau tidak dihukum karena itu adalah tugas dari hakim apabila proses perkaranya sudah dilanjutkan nah ini yang penting kita fahami dengan sebaik-baiknya sehingga jangan sampai persoalan ungkapan ucapan oleh satu orang bisa mengakibatkan kekecewaan jutaan puluhan juta mungkin juga ratusan juta manusia ini manusia Indonesia ini ya oleh karena itu marilah kita kembali kepada sistem yang ada di negara kita ya kita percayakan kepada Kepulisian dan Kepulisian punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan juga menyampaikan sampai sejauh mana perkembangannya nah ini masyarakat juga harus legowo menerima perkembangan demi perkembangan nah itu yang bisa saya sampaikan pada kita semua sekali lagi posisi saya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat Islam yang ada di negara tercinta ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih